assalamualaikum hai semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya semoga selalu bahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin seperti biasa sehar kegiatan hari ini lagi kegiatannya seorang ibu rumah tangga ikutin terus ya videonya terima kasih nah kegiatan hari ini tuh saya awali dengan iris sayur kangkunya teman-teman jadi saya mau masak sayur kangku soalnya kalau dibiarin lama-lama itu bisa cepat menguning jadi ini saya masak aja malumlah ya cuma ditaruh di ember aja yang diisi air jadi biasanya akan cepat menguning kalau nggak buru-buru dimasak itu biasanya cepat kuning daun-daunnya itu nah ini seperti biasa saya saya iris-iris serong seperti ini dan saya menggunakan tangan aja ya teman-teman enggak pakai talenan karena memang udah kebiasaan seperti ini Insya Allah aman ya ini tuh sayur kangkungnya saya bagi dua buat dua kali masak jadi masih ada yang direndam ya teman-teman enggak saya masak semua karena udah banyak oke disini saya lanjut saya rendam dulu sayur kangkungnya pakai air yang dikasih garam seperti biasa ya biar kalau ada hewan-hewan kecil itu bisa cepat mati nah lanjut jadi tadi itu sayur kangkungnya saya tinggal dulu ya teman-teman disini saya mau lanjut ajak Kakak Cindy ke puskesmas gitu buat berobat jadi dikarenakan kemarin itu hujan deras banget jadi disini itu banjir ya teman-teman beginilah ya teman-teman kalau disini itu hujan deras banget pasti banjir ini tuh di jalan di dekat sekolahnya ke kakak Cindy ya setiap hujan deras pasti disini banjir karena dibelakang sana itu ada sungai gitu jadi sungainya itu sering meluap kalau hujan itu sangat deras untungnya air sungai itu enggak sampai ke tempat saya ke rumah saya soalnya sungai itu enggak terlalu jauh ya teman-teman jaraknya itu seperti dari rumah saya ke jalan besar kasihan banget sih kalau sering melihat itu ada yang kena banjir repot banget ya pastinya apalagi kalau sekarang itu masih musim hujan pasti selalu dek-dekan gitu ya kalau udah hujan kalau di tempat teman-teman cuacanya gimana oke balik lagi ke videonya jadi itu kita udah mau sampai ya ke puskesmas kebetulan jarak rumah ke puskesmas itu enggak terlalu jauh paling cuma 10 menitan ya kalau naik motor mohon maaf ya teman-teman jika ini videonya itu tadi goyang-goyang karena jalannya itu berlubang nah ini kita udah sampai ke puskesmasnya oke ini kita udah sampai di rumah tadi itu habis dari puskesmas sehingga dulu ke alfamart saya mampir dulu ke alfamart karena si adek pengen minum susu jadi disini sekalian juga saya beli ini sama kecap kebetulan di rumah itu udah habis ada sih tapi sisa sedikit aja untuk kecapnya terus mienya juga sisa satu ternyata nih di alfamart itu lebih mahal ya daripada yang di warung beda 100 rupiah yang di warung biasanya 3000 terus ini di alfamart 3100 per bungkusnya nah ini tadi juga pas suami ada minta dibeliin jajanan ini tuh kue dari ubi jalar gitu ya teman-teman saya beli Rp10.000 ya teman-teman dapat Rp10.000 jadi ini tuh harganya seribuan aja kalau di tempat lain itu biasanya beli Rp10.000 cuma dapat Rp8.000 disini saya juga ada beli satu macam kue lagi ini tuh dari pisangnya teman-teman diiris-iris pokoknya rasanya itu enak teman-teman udah pernah nyoba nggak ini tuh saya belinya Rp5.000 aja dapat lima biji nah lanjut ini saya mau nata mie ke tempatnya ini tuh kebetulan sisa satu jadi karena saya itu nggak belanja bulanan biasanya saya beli pas udah mau habis stok di rumah terus juga biasanya saya beli pas pengen makan aja ya Nah ini saya taruh di bawah seperti ini ya teman-teman dan jangan salvok sama bawahnya ini yang berantakan untuk susunya juga saya taruh di keranjang seperti ini biar rapih aja ya tapi ini tuh pasti nggak akan bertahan lama karena kalau ada stok susu di rumah itu pasti si adek pengen bolak-balik minum susu dan tadi itu saya juga nggak beli snack gitu ya teman-teman karena mereka lagi kurang sehat jadi saya beli susu aja ini aja beli susunya saya paksain karena katanya kalau lagi demam gitu nggak boleh minum susu ya tapi karena si adek nangis pengen beli susu jadi yaudah nah lanjut disini saya mau langsung aja buat masak sayur kangkung yang udah saya rendam terus tadi ini juga udah saya cuci lagi nah pas masukin kangkungnya itu ternyata enggak ke video ya teman-teman saya pikir udah di video in ternyata belum nah disini juga saya masukin masako dan juga garam oh ya ini tuh pencahayaan videonya agak kurang bagus ya mungkin karena efek gordennya itu yang terlalu pucet jadi agak memantul gitu nggak tahu juga sih soalnya kalau di video-video saya sebelumnya yang masih pasang gorden lama itu biasanya nggak seperti itu nah untuk kangkungnya udah matang jadi disini tuh saya juga mau bikin perkedel gitu ya teman-teman kebetulan kan kemarin itu saya ada beli ikan teri basah jadi sekarang mau saya bikin aja perkedelnya nah disini juga ada jagung siram yang dikasih sama kekaiparnya pak suami atau istrinya kekaipar saya ini tuh jagung siram disiram pakai ikan teri basah ya teman-teman ini tuh makanan khasnya Gorontalo buat yang udah lama ngikutin saya pasti tahu lah ya udah beberapa kali juga saya pernah videoin tentang jagung siramnya itu nah lanjut disini saya mau langsung aja bikin perkedelnya ini tuh saya ada ambil tepung sagu gitu kebetulan saya masih punya tepung sagu yang dikasih sama mama saya jadi kalau saya itu biasanya bikin perkedel pakai tepung sagu kayak gini ya teman-teman soalnya rasanya itu kayak lebih enak gitu daripada pakai tepung terigu biasa nah disini saya tambahin bumbu halus ini tuh bawang putih sama jahe dan merica yang udah dihalusin kebetulan saya masih punya ya teman-teman jadi ini saya pakai aja yang masih ada jadi ini warnanya emang kayak gini ya teman-teman ini tuh tepung sagu dari pohon enau kalau nggak salah ya Oh ya tadi itu saya tambahin juga masako dan juga garam tapi enggak kayak video nah disini saya pakai minyaknya agak banyak ya teman-teman biar lebih apa namanya biasanya kalau goreng sesuatu pakai minyak yang banyak itu lebih renyah gitu ya lebih kriuk-kriuk gitu nah sambil nunggu perkedelnya digoreng disini saya mau suwir-suwir ikan dulu jadi hari ini saya mau masak ikan suwir aja kebetulan itu ikannya tadi sebelum ke puskesmas udah saya ambil tapi saya simpan dulu di tudung saji soalnya saya udah kapok ya naruh aja sembarangan di meja bisa-bisa enggak jadi masak ikan suwir lagi karena disini tuh meski pintunya ditutup kucing tetap bisa masuk ya teman-teman wajarlah di dapur saya itu kan banyak bolongnya ya diatasnya jadi kucing bisa manjat nah ini tuh perkedelnya udah gorengan yang kedua ya jadi tinggal yang terakhir aja ternyata saya ngambil ikan terinya itu kebanyakan tadi jadi ya udah saya masak aja semuanya Alhamdulillah 10.000 itu lumayan banyak ya teman-teman jadi sisanya itu masih saya simpan di freezer Oh ya mohon maaf ya teman-teman itu jilbab saya itu agak kesingkat itu jadi saya tutupin aja pakai stiker saya benar-benar nggak nyadar ya teman-teman jadi kelihatan sedikit rambut saya pas udah selesai bikin video baru saya lihat ternyata jilbab saya kayak gitu ya di video jadi mohon maaf nah lanjut disini saya masak ikan suwir dulu dan disini tuh saya pakai bumbu buat kuah kuning gitu ya saya tambahin sama bumbu ikan goreng biasa biar biar lebih pedas gitu ya soalnya kalau pakai bumbu kuning semuanya itu kayak apa berasa kuningnya jadi saya tambahin sama bumbu ikan goreng nah disini tidak lupa juga seperti biasa ya pakai masako dan juga garam oh iya jadi sekarang itu saya udah jarangnya teman-teman kalau pakai masako udah nggak pakai micin lagi soalnya dulu ada yang pernah komen nggak perlu pakai micin lagi kalau udah pakai masako jadi saya pakai micin itu kalau lagi goreng ikan gitu ya palado ikan sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau pakai micin itu masih sewajarnya aja ya tapi nggak apa-apalah tetap sama aja rasanya menurut saya Alhamdulillah ya jadi ini aja untuk menu sederhana kali ini meskipun sederhana Alhamdulillah enak ya nikmat Alhamdulillah jangan lupa bersyukur jadi udah selesai beraktivitas di dapur saya itu juga tadi udah selesai nyapu sama nyuci piring tapi nggak saya video ini ya teman-teman nah dikarenakan ini tuh udah siang jadi saya lanjut mau tidurin si adek kebetulan dia itu udah ngantuk banget ya matanya udah sayu gitu jadi saya ayun aja dia seperti biasa dan itu tadi saya nyolokin kipas angin dulu ya teman-teman soalnya ini tuh agak panas seperti biasa ya emang seperti itu ya teman-teman kalau disini tuh siang memang panas ini tuh sebenarnya kipas anginnya udah rusak ya teman-teman tapi udah diperbaiki lagi sama pak suami jadi udah nggak berfungsi lagi tempat buat on offnya sekarang itu tinggal dicolokin aja langsungnya lagi tuh ya udah rusak beberapa kali tapi sering diperbaiki sama pak suami dan Alhamdulillah masih bisa dipakai ya teman-teman soalnya kalau beli itu kayaknya belum bisa dan anak-anak juga nggak bisa kayaknya kalau nggak punya kipas angin soalnya kadang juga malam itu panas banget ya teman-teman jadi sering pakai kipas oke teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum bye bye jadi kita mau tidur siang dulu ya teman-teman dan si adek itu cuma beberapa menit di ayun aja cuma semenitan udah tidur karena udah benar-benar ngantuk oke sampai jumpa assalamualaikum abone ol abone ol